Pena Wasiat Jelit 52. Tapi mereka semua sudah lama mempunyai nama besar dalam dunia persilatan, lagi pula dikenal oleh sebagian besar anggauta kelompoknya, oleh karena itu kecurigaannya baru pelan-pelan mengendor. Ketika Oh Hong Chun sudah mendengar nama-nama dari kepala kelompok yang dipilih oleh masing-masing regu, sikapnya tiba-tiba berubah dengan cepat, ia menunjukkan sikap yang sangat menghormat terhadap keempat orang kepala regu tersebut. Setelah menjura dalam-dalam Oh Hong Chun segera mempersilahkan regu emas berangkat lebih dulu, secara teratur para jago segera berangkat meneruskan perjalanan. Setelah melewati pembagian kelompok ini, ternyata keadaannya sama sekali berubah, sekilas pandangan mereka menunjukkan disiplin yang tinggi sehingga kawanan jago itu bagaikan sekelompok pasukan yang pernah mendapat latihan khusus. Dengan suara rendah Oh Hong Chun lantas berkata, Culo Teh, benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa sekali. Apanya yang luar biasa? Keempat kepala regu itu boleh dibilang semuanya merupakan jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan, sudah lama sekali loh mendengar nama besar mereka, tapi selama ini belum sempat bertemu dengan mereka hari ini, Andai kata mereka tidak menyebutkan nama masing-masing, aku pun tak pernah akan menduga kepada mereka berempat. Apakah keempat orang ini semuanya ternama Oh 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 Oh? Bukan cuma ternama saja, nama besar mereka. Benar-benar amat termasuhur sampai di mana-mana, 7-8 tahun berselang nama mereka sudah tersiar dalam dunia persilatan, tapi entah mengapa dalam 3 tahun belakangan ini tiba-tiba saja jejak mereka lenyap tak berbekas, sungguh tak disangka mereka dapat mencampur baurkan diri dengan kawanan jago tersebut. Secara tiba-tiba mereka melepaskan diri dari kepopuleran dan mengasingkan diri, sebenarnya apa yang menyebabkan sampai terjadinya hal semacam itu? Soal ini aku kurang begitu jelas. Aku duga mereka pasti mempunyai suatu kesulitan yang tak bisa diterangkan kepada orang lain. Tiba-tiba Cus Yau Hang berkata, Ucapanmu ada benarnya juga, cuma dengan hadirnya keempat orang ini, aku rasa keselamatan dari orang yang berada dalam kereta itu sepanjang jalan akan terjamin lancar dan aman tenteram. Lo Ciam Pua, aku justru mendapatkan suatu firasat yang amat jelek sekali. Firasat jelek semacam apakah itu tanya Oh Hang Cun sambil tertawa lebar. Aku khawatir, dengan cepat akan terjadi kembali suatu peristiwa yang tak diinginkan. Peristiwa macam apakah itu? Tentu saja suatu peristiwa yang sangat tragis. Suatu peristiwa tragis? Cus Yau Teh, maksudmu ada orang yang bakal dibunuh? Benar, bahkan bukan cuma satu dua orang saja yang menjadi korban pembunuhan tersebut Oh Hang Cun segera berkerut kening. Cus Yau Teh, aku pikir hal ini tampaknya tak mungkin bisa terjadi, dia bergumam. Lo Ciam Pua mempunyai pengalaman yang sangat luas, mungkin kau mempunyai suatu pandangan khusus Oh Hang Cun segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bila ada orang hendak menghadapi kaum perempuan dalam kereta kuda itu, aku akan mempercayainya, tapi kalau dibilang ada orang hendak membunuh di sini, Lohu benar-benar tak berani mempercayainya. Baru selesai dia berkata, mendadak rombongan para jago yang sedang menempuh perjalanan itu berhenti secara tiba-tiba. Belum sempat Oh Hang Cun mencari tahu apa sebabnya mereka berhenti, sesosok bayangan manusia telah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Ternyata orang itu adalah Tian Be Heng Hong, kuda langit terbang di angkasa, Tian Pak Liat. Sebagai seorang jago yang bergelar kuda langit terbang di angkasa, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini benar-benar cepat sekali, dalam sekejap metode dia sudah tiba di hadapan Oh Hang Cun, kemudian bisiknya dengan suara rendah. Saudara Oh, di depan telah terjadi suatu peristiwa. Oh Hang Cun merasakan hatinya bergetar keras, dia memandang sekejap dulu ke arah Cus Yau Hong, kemudian baru berpaling kembali ke arah Tian Be Heng Hong dan Pak Liat sambil bertanya. Ada urusan apa? Dalam hutan belantara di depan sana telah terjadi suatu musibah yang mengerikan. Dengan wajah tertegun Oh Hang Cun segera bergumam. Wah, jangan-jangan apa yang diduga Chulote telah menjadi kenyataan, sambil berjalan menuju ke depan, dia lantas berteriak keras. Ayo berangkat. Kita periksa dulu keadaan di situ. Tian Be Heng liat menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkan. Tanpa banyak berbicara lagi dia mengikuti di belakang Oh Hang Cun menuju ke depan. Chus Yau Hang ikut pula di belakang mereka. Jarak dari situ sampai di tempat kejadian hanya satu li lebih sedikit. Ketika Oh Hang Cun sekalian mempercepat langkah mereka, dalam waktu singkat sampailah beberapa orang itu di tempat kejadian. Pasukan emas sudah berhenti di luar hutan itu lebih kurang pada jarak empat kaki mereka menyebarkan diri ke kiri kanan jalanan. Dengan langkah cepat Oh Hang Cun melewati rombongan menuju ke dalam hutan, maka dia mendungakan kepalanya, tampaklah ada empat orang lelaki yang mengenakan pakaian ringkas telah digantung di atas dahan pohon. Mereka masih berpakaian rapi dengan senjata tersoran di badan, tampaknya sama sekali tidak sempat memberikan perlawanan apa-apa sewaktu dibunuh dan digantung orang di atas pohon. Setelah menyaksikan mayat tersebut Oh Hang Cun menghembuskan napas panjang, katanya kemudian, hanya empat orang, mana lainnya? Aku pikir yang lain mungkin saja sudah tewas di dalam hutan itu kata Tian Pek Liat. Tapi mana mungkin? Aku mengenali dengan jelas, dari empat orang yang digantung sekarang, paling tidak ada dua orang yang barusan meninggalkan rombongan kita ini. Dari puluhan orang yang sudah berangkat lebih dulu, masa mereka mampus teranpah mengeluarkan sedikit suara pun? Yang mencengangkan berada di sini, yang menakutkan justru berada di sini pula. Mereka berjumlah 28 orang, tapi keadaannya seperti batu karang yang dilemparkan ke dalam samudera luas, sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun, seandainya di antara mereka masih ada yang hidup, sepantasnya kalau kita mendengar suara mereka yang berkumandang keluar. Oh Hang Chun manggut-manggut. Dia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangan hatinya, namun dari balik suaranya justru kedengaran agak gemetar. Ia sudah cukup lama berkelana dalam dunia persilatan, pengalaman yang diperoleh pun sudah banyak sekali, tapi selama ini belum pernah dia menjumpai peristiwa yang begitu menakutkan dan begitu mengerikan seperti kejadian hari ini. Setelah menghembuskan nafas panjang Tian Pek, lihat lantas bertanya lagi, Saudara Oh, apakah kita akan masuk ke dalam hutan untuk melakukan pemeriksaan? Orang ini memang cukup gagah, paling tidak dia masih memiliki keberanian dan kegagahan untuk melakukan pemeriksaan ke dalam hutan. Oh, dua-oh. Benar kata Oh Hang Chun kemudian, kita memang seharusnya melakukan pemeriksaan cuma lebih baik kalau mengundang dulu kehadiran Pek Bita Isu dan kita rundingkan dahulu masalah ini. Tanpa diundang, Pek Bita Isu dengan membawa dua orang pendekta sudah berjalan mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Selama ini Cus Yau Hang membungkam terus, namun dengan amat seksama dia mengawasi keempat mayat yang mati tergantung itu. Dia berharap dari kematian keempat orang ini bisa ditemukan sedikit jejak yang bisa digunakan untuk melakukan pelacakan. Menyaksikan keempat sosok mayat yang tergantung di udara dan bergoyang-goyang bila terhembus angin itu, Pek Bita Isu turut berdiri tertegun dengan wajah melomong. Pendeta agung dari Si Olin Bey yang dahulu berkelana dalam dunia persilatan dengan gagah perkasa itu, sekarang sudah dibikin terperanjat juga oleh pemandangan yang dihadapinya. Untuk menggantung empat orang di atas pohon memang bukan suatu pekerjaan sukar, yang sukar adalah pihak lawan merupakan jago persilatan, bahkan meneruskan perjalanan secara bergerombol, tapi kenyataannya puluhan orang jago persilatan tewas, tewas semua dalam keadaan begini tanpa menimbulkan sedikit suara pun, sistem pembunuhan yang dilakukan selain menakutkan, padahal kekatnya sungguh diluar dugaan. Di depan sana merupakan sebuah hutan yang tidak terlalu lebat dengan sebuah jalan raya yang lebar. Jalan raya itu menembus hutan, selama ini tak pernah ditemukan jejak harimau, setiap hari pun banyak sekali manusia dan kereta kuda yang berlalu lalang di sana. Tapi sekarang, hutan tersebut seakan-ahan berubah menjadi mengerikan sekali, seolah-olah bayangan setan mengincar di sekeliling tempat tersebut. Begitu menyeramkannya hutan mana, membuat para jago lihai yang sudah bertahun-tahun lamanya melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan ini menjadi takut, ngeri dan tak berani untuk melewatinya. Setelah melalui suasana hening yang cukup panjang, mau tak mau Cus Yau Hang harus membuka suara, katanya sesudah menghembuskan napas panjang-panjang. Oh Ciam Pua, seandainya orang-orang itu bersedia untuk tetap tingga dan bergabung dengan kita, tak mungkin mereka akan mengalami musibah yang begini tragis. Begitu ucapan tersebut diutarakan, mereka yang memilih bergabung dengan kelompok jago persilatan tersebut segera bersyukur atas keberuntungan sendiri. Sungguh tak disangka di saat penawasiat akan muncul kembali di dalam dunia persilatan, ternyata masih ada orang yang berani membunuh orang dengan sewenang-wenangnya di sini keluh pebi tai su. Kalau dilihat care serta sistem lawan dalam membunuh orang, sudah pasti perbuatan tersebut bukan cuma dilakukan oleh satu dua orang saja, mereka mempunyai suatu organisasi yang amat rahasia kata Chus Yau Hang. Kemudian, YAA, orang yang turun tangan pun pasti mempunyai ilmu silat yang amat lihai, tak mungkin manusia biasa. Dapat melakukan perbuatan semacam ini sambung Tian Pek liat. Siapakah di antara kalian yang bersedia mendampingi lolap untuk masuk ke hutan dan melihat keadaan tanya pebi tai su setelah termenung sejenak? Bo Ampue bersedia ucap Chus Yau Hang cepat. Siapta adalah pemimpin yang diangkat oleh hayalak ramai, tentu saja tak mungkin bagiku untuk bersembunyi di belakang barisan sambung Oh Hang Chun. Pasukan emas diperintahkan sebagai pembuka jalan dan aku orang si Tian adalah komandannya, aku tak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ini kata Tian Pek liat pula. Begitu beberapa orang tersebut buka suara, segera muncul pula tanggapan dari jago-jago persilatan lainnya yang masuk ke hutan untuk melihat keadaan. Chus Yau Hang yang menyaksikan kejadian tersebut, segera berbisik dengan suara lirih. Oh Chiam Pua, tidak baik jika orang yang turut masuk ke dalam hutan kelewat banyak, pertama orang yang kelewat banyak kemungkinan besar dapat melenyapkan jejak yang ada, kedua seandainya di dalam hutan sudah disiapkan pasukan penjebak, kemungkinan besar korban yang jatuh akan bertambah banyak. Pelan-pelan Oh Hang Chun mengelus jenggot kambingnya, lalu manggut-manggut dengan wajah serius. Betul. Tai Su, kita memang tak boleh memasuki hutan itu dengan jumlah orang kelewat banyak. Baik ucap Pek Di Tai Su sambil manggut-manggut, Saudara Oh, kau adalah pemimpin yang terpilih, sudah. Sepantasnya bila engkau lah yang mengambil keputusan di dalam hal ini. Persoalan selangkah demi selangkah sudah semakin mendesak, dalam keadaan demikian kendatip pun Oh Hang Chun ingin melepaskan tanggung jawabnya, keadaan toh tak akan mengizinkan, terpaksa katanya sambil membusungkan dada. Baik, Tai Su, Tian Sao Heng, Chu Lo Te, kita masuk berempat saja. Beberapa patah kata itu diutarakan dengan nada yang sangat dipaksakan, tapi seakan-akan hendak menunjukkan kerelaannya untuk berkorban demi kepentingan orang banyak. Chu Siow Hang segera maju selangkah ke muka seraya berseru. Biar aku yang membuka jalan. Selesai berkata di alantes berjalan lebih dahulu memasuki hutan tersebut. Tian Pak lihat segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 paling bantar semua. Mengorbankan selembar jiwa. Aku tidak percaya kalau mereka benar-benar mempunyai tiga kepala enam lengan serunya. Selesai berkata dia segera menyusul di belakang Chu Siow Hang. Oh Hang Chun dan Pebi Tai Su segera ikut berjalan masuk pula ke dalam hutan. Sambil berjalan menelusuri hutan yang lebat itu, secara diam-diam Chu Siow Hang mulai menghimpun tenaga. Dalamnya bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Di dalam dunia persilatan ia tak punya nama, sekalipun namanya disebutkan keluar belum tentu orang lain akan mengenalinya, oleh sebab itu Tian Pak liat tidak memandang sebelah mata pun terhadapnya. Akan tetapi setelah menyaksikan kegagahannya ini, tiba-tiba saja timbul suatu perasaan, menghormat dalam hatinya, dengan cepat dia memburu ke muka seraya berkata, Chu Siow Hang, pelan sedikit kalau berjalan, mari kita berjalan bersama-sama, jadi kalau ada apa-apapun, kita bisa saling bantu-membantu. Terima kasih banyak saudara Tian mendadak ia berhenti. Pada pepohonan dua kaki di hadapan mereka, pada satu dreptan yang berada di sebelah kiri tergantung 12 sosok mayat, sedangkan di barisan sebelah kanan tergantung juga 12 sosok mayat, sehingga jumlahnya menjadi 24 orang. Bila ditambah dengan 4 sosok mayat di pinggir hutan, maka jumlahnya menjadi 28 orang, seorang pun tak ada yang berkurang. Oh Hang Chun menjadi tertegun, Pek Bita Isu dan Tian Pak liat ikut termangu di sana. Satu rombongan yang terdiri dari 28 orang ditemukan mati tergantung di atas pohon, bukan saja tidak nampak suatu pertangga perlawanan, bekas-bekas pertarungan pun tidak kelihatan, peristiwa semacam ini boleh dibilang jarang sekali ditemukan dalam dunia persilatan dewasa ini. Sekalipun orang-orang itu tahu kalau mereka tak mampu melawan, tapi bila jiwanya sudah terancam, sudah pasti mereka akan melakukan perlawanan sebisanya atau menjerit sekeras-kerasnya. Apalagi bagaimanapun lihainya kepandaian silat yang dimiliki pembunuh-pembunuh itu, mustahil mereka bisa membuat ke-28 orang itu mati tergantung di atas pohon tanpa melawan. Tapi kenyataannya pihak lawan dapat melakukan perbuatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Chus Yau Hang segera melompat naik ke atas dahan pohon, di sana tergantung sesosok mayat, setelah diperiksa dengan seksama pemuda itu baru melompat turun kembali ke tanah. Tian Pak liat segera bertanya dengan suara rendah, Saudara Chu, apa yang berhasil kau temukan? Yee, aku berhasil menemukan sedikit gejala aneh kata Chus Yau Hang sambil manggut-manggut. Gejala apa? Gejala keracunan. Tak heran kalau mereka dapat membunuh begitu banyak orang sekaligus dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Apakah mereka telah mempergunakan suatu taktik atau care yang istimewa? On Mi Tohut Pak Bita Isu segera memuji keagungan Seng Buddha, makanya Lola pun merasa keheranan, mengapa begitu banyak orang bisa dibereskan dalam waktu singkat tanpa menimbulkan sedikit suara pun, rupanya mereka memergunakan racun. Paling tidak, hal ini menerangkan kalau mereka sesungguhnya tidak menakutkan kata Chus Yau Hang cepat. Tian Pak liat segera menghembuskan napas panjang, Katanya pula. Tapi orang yang menggunakan racun itu sudah pasti merupakan seorang jago yang amat lihai dalam menggunakan racun, oleh sebab itu dia dapat secara mudah dan tanpa menimbulkan banyak kesulitan untuk merobohkan sekian banyak orang. Sekarang, yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan adalah jika mereka memergunakan racun lagi untuk menghadapi kita kata Chus Yau Hang tiba-tiba. Oh Hang Chun menatap seluruh wajah Chus Yau Hang lekat-lekat, kemudian katanya, Lote, tampaknya aku orang Syioh masih belum begini melamur untuk menilai orang. Maksudmu? Sebab aku tidak salah melihat kalau Lote adalah seorang pemuda yang pemberani dan lagi mempunyai otak yang cerdas sekali. Tidak berani, tidak berani, Lo Chiampo terlalu memuji. Tian Pak liat ikut menimbulung sambil tertawa. Oh Tua, mereka telah mempergunakan banyak tenaga untuk meracuni orang-orang itu, kemudian satu persatu menggantungnya di atas pohon, entah apa maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya? Ehem, sudah pasti mereka mempunyai suatu rencana busuk tertentu kata Oh Hang Chun. Menurut pendapatku kata Chus Yau Hang pula, tujuan yang terutama dari mereka tak lain adalah ingin mencegah kita semua memasuki hutan ini. Jadi maksudmu mereka sengaja menciptakan sesuatu yang menyeramkan dan menggidikan hati, agar setiap orang yang hendak memasuki hutan ini merasa ngeri dan ketakutan setengah mati. Tapi bagaimana kira kita untuk menghadapi keadaan seperti ini? Timberung Tian Pak lihat. Tentu saja harus mencari akal guna mencegah mereka melaksanakan perbuatan keji ini seru Oh Hang Chun. Menurut perasaanku kembali Chus Yau Hang berkata, dewasa ini sudah tidak gampang lagi mencegah lawan melakukan rencana busuknya. Lote, kau masih mempunyai pandangan apalagi yang terasa lebih segar? Aku rasa, kalau ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang, tampaknya pihak lawan ada maksud untuk melangsungkan suatu pembantaian secara besar-besaran, orang yang hendak mereka bunuh termasuk juga kau, aku dan kalian semua, sekarang kita bukan harus berpikir bagaimana caranya melawan musuh, melainkan kita harus bersatu padu untuk bersama-sama melindungi keselamatan sendiri. Melindungi keselamatan sendiri? Coba kalian bayangkan, beberapa orang yang digantung di atas pohon sekarang toh belum tentu mempunyai dendam sakit hati dengan mereka, tapi kenyataannya satu persatu mereka dibunuh semua secara keji, kalau toh orang-orang yang tak ada sangkut pautnya terbunuh, masa mereka tidak akan membunuh kita juga? Oh Hang Chun segera manggut-manggut. Yee-aa, betul, betul, memang masuk di akal, memang masuk akal, tampaknya keadaan memaksa kita harus bersatu padu dengan lebih akrab lagi. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga kata pedi Taishu pula tak kurang ada orang yang masih berani membunuh orang di saat terakhir menjelang pemunculan penawasiak di hadapan umum. Taishu, aku pikir kejadian ini mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menentang penawasiak kata Tian Pek Liat. Kembali pedi Taishu manggut-manggut. Yee-aa, cukup ditinjau dari alasan tersebut, sudah sepantasnya jika kita bersama-sama menghadapi mereka. Baru selesai perkasaan itu diutarakan, mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan kesunyian, kemudian kedengaran seseorang berseru. Pek Bitaishu, nyali musung guhamat besar. Suara itu berasal dari arah timur, sehingga tanpa terasa Pek Bitaishu sekalian yang hadir di arna bersama-sama mengalihkan sorot matanya ke arah timur. Hanya Cu Siow Hang yang tetap meningkatkan kewaspadaannya. Dia mengerti bahwa orang-orang itu berhati keji dan tindak tanduk mereka sama sekali melanggar peraturan yang berlaku di dalam dunia persilatan. Bagi orang-orang itu, mereka hanya tahu mencapai tujuannya, mereka tidak mempersoalkan nama ataupun kedudukan. Oleh sebab itu, tatkala para jago mengalihkan sorot matanya ke arah sebelah timur, sinar matu Cu Siow Hang justru bergerak ke arah barat dan selatan. Di tempat itu terdapat beberapa batang pohon yang amat rimbun daunnya. Dugaan Cu Siow Hang ternyata tidak meleset, dia segera menemukan goncangan-goncangan pada dedaunan yang lebat di salah satu pohon besar itu kendatipun tiada angin yang berhembus lewat. Tahu akan gawatnya situasi, buru-buru dia berteriak. Kalian bertiga cepat menyingkir ke samping. Pek, Bita Isu sekalian bertiga memang berada dalam keadaan kesiap siagaan tinggi, maka begitu mendengar suara peringatan tersebut, cepat-cepat mereka menyelingap ke belakang beberapa batang pohon besar itu untuk menyelamatkan diri. Di saat beberapa orang itu sedang bersembunyi di balik pepohonan itulah, tampak cahaya perak berkilauan di udara, puluhan titik cahaya tajam dengan cepat meluncur ke depan. Diiringi suara dentingan yang amat nyaring, beratus batang jarum perak itu pada menancap semua di atas dahan pohon. Untung saja di tengah hutan tersebut masih terdapat benda yang bisa dipakai untuk menyembunyikan diri. Coba kalau berada di tanah lapang yang terbuka, sekalipun beberapa orang itu mendapat peringatan lebih dahulu, rasanya sulit juga untuk meloloskan diri dari seragapan beratus-ratus batang jarum perak itu. Sinar matahari mencorong masuk melalui celah-celah dedaunan dan menyinari jarum perak yang menancap di atas batang pohon. Ternyata jarum-jarum perak itu panjangnya mencapai 3 inci dengan ujungnya memancarkan cahaya biru yang gemerlapan. Dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui, kalau jarum-jarum perak itu sudah direndam dalam cairan racun yang amat jahat. Setelah menghela nafas panjang, Oh Hang Chun berkata, sungguh merupakan suatu tindakan yang teramat jahat. Dan kejam, tampaknya mereka memang betul-betul berniat untuk merobohkan kita semua di sini. Untung kita masuk ke hutan dalam jumlah sedikit kata Tian Pak liat pula, coba kalau bertambah beberapa orang lagi, niscaya akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. On Mi Tohut Pebi Tai Su turut angkat bicara, tampaknya senjata rahasia yang mereka pergunakan adalah jarum bunga Buwe atau sebangsanya yang seringkali dipergunakan orang-orang persilatan. Jarum semacam ini bukan Buwe Hoa Chiam namanya bentah Oh Hang Chun, benda ini adalah Cubu Tui Hun Chiam, jarum pengejar Sukma yang malam tak ketemu siang, bentuknya lebih panjang daripada Buwe Hoa Chiam, tapi kekejiannya pun berlipat ganda, terutama daya sambitannya yang bisa menyemburkan jarum-jarum tersebut hingga sejauh lima kaki, mungkin jenis ini merupakan jenis senjata rahasia terkeji yang pernah ada di dunia ini. Konon senjata rahasia semacam ini berasal dari kitab senjata, di dalam urutan senjata rahasia menempati urutan. Keempat kata Tian Pak liat pula, orang yang bisa menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia semacam ini memang tidak banyak, dalam satu tabung Cubu Tui Hun Chiam dapat 25 batang jarum beracun, kalau dilihat cumlah yang disemburkan ke arah kita barusan, paling tidak ada empat tabung yang dipergunakan, untung saja saudara cu memberi peringatan tepat pada waktunya, coba kalau bukan demikian, sudah pasti kami tak akan lolos dari bencana itu. Seandainya di sini tak ada pohon, sekalipun pada saat yang bersamaan kita mendapat peringatan belum tentu kita bisa menghindari kecepatan daya luncur Cubu Tui Hun Chiam tersebut. Dapatkah Cubu Tui Hun Chiam disemburkan secara beruntun tanya Perbi Tai Su? Tian Pak liat manggut-manggut. Bisa, waktu yang dipergunakan untuk mengisi tabung senjata rahasia itu sederhana dan membutuhkan waktu singkat, selain bisa disemburkan secara beruntun, dapat juga dilepaskan satu demi satu, tapi bisa pula sekaligus memuntahkan 25 batang jarum. Kalau begitu, kita sudah terkurung di sini? Senjata rahasia, sebenarnya merupakan suatu senjata untuk menutupi kekurangan seseorang dalam ilmu silat, seorang yang benar-benar berilmu tinggi, dia tak akan takut menghadapi senjata rahasia, tapi kalau menghadapi senjata rahasia seperti Cubu Tui Hun Chiam, di mana daya luncurnya jauh melebih kecepatan orang, rasanya senjata mana memang merupakan suatu ancaman yang mengerikan. Tian Lote, nampaknya kau memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang senjata rahasia Pu Ji Oh Hang Chun. Keluarga kami menjadi termasur karena senjata rahasianya, oleh sebab itu kami selalu memperhatikan secara cermat dan istimewa terhadap setiap macam senjata rahasia yang pernah disebut dalam kitab senjata. Saudara Tian, Cubu Tui Hun Chiam menempati urutan keempat, lalu senjata rahasia macam apakah yang menempati urutan pertama, kedua dan ketiga tanya Chu Xiao Hong? Aku hanya mengetahui senjata rahasia yang menempati urutan kedua bernama Hia Chi Hong, burung Hong bersayap darah, mengenai urutan ke-satu dan ketiga kurang begitu ku ketahui. Saudara Tian berasal dari keluarga senjata rahasia, Terhadap keampuhan senjata rahasia tentunya mempunyai suatu penilaian yang tersendiri, Bolehkah aku bertanya pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menghadapi mereka? Kalau dilihat dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang, hanya menggunakan busur dan anak panah saja dapat menghadapi mereka. Tian Heng, apakah kau membawa senjata rahasia tanya Oh Hong Chun tiba-tiba? Ada, aku mempunyai senjata rahasia, tapi hanya bisa mencapai jarak sejauh tiga kaki, mustahil untuk membunuh mereka. Kalau begitu, terpaksa kita harus mempergunakan pepohonan yang ada untuk melarikan diri, kemudian baru mencari akal lebih jauh ucap Chu Xiao Hong. Yee, walaupun care ini agak berbahaya tapi kita memang terpaksa dengan cermat, dengan perlindungan pepohonan yang ada bisa jadi dia masih mampu menghadapi musuh-musuh pelepas senjata rahasia yang bersembunyi di balik pepohonan itu, tapi serangan yang dilepaskan pun terpaksa harus menggunakan tenaga sepenuhnya, diakwatir tindakan yang berlebihan tersebut akan mengejutkan orang banyak dan membocorkan rahasia identitas yang sebenarnya. Paling tidak dewasa ini masih bukan saat yang tepat untuk melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Baik. Kata Oh Hang Chun kemudian, silahkan kalian mundur dulu, biarlah yang menghadang dari belakang. Kalau berbicara tentang senjata rahasia, aku lebih memahami daripada kalian, lebih baik aku saja yang berada di barisan paling belakang seru Tian Pak Liat. Tempat ini masih berada di bawah lingkungan kekuasaan Cubu Tui Hun Chiam mereka, paling baik meloloskan diri dulu dari bahaya, kemudian baru mencari akal lain pedi Tai Su mengusulkan. Tai Su dan Oh Tua adalah pemimpin kami semua, kalian tak boleh menyerempet bahaya, lebih baik kalian berdua mundur saja lebih dahulu, biar aku dan saudara Tian berada di belakang kata Cus Yau Hang pula. Sambil berkata dia lantas mengambil segenggam batu. Baiklah kata Oh Hang Chun kemudian. Tapi kalian berdua harus lebih berhati-hati. Dia membalikan tubuh dan segera bersembunyi di belakang sebatang pohon besar, Cus Yau Hang segera menghimpun tenaga dalamnya dan mengayunkan tangannya ke depan, tujuh delapan butir batu kecil bagaikan sambaran kilat cepatnya langsung menerjang ke dalam dedaunan yang lebat di balik pohon besar itu. Bahkan dia sendiri pun tidak menyangka kalau selama beberapa hari belakangan ini tenaga dalamnya telah Memperoleh kemajuan yang pesat, ketujuh delapan butir batu itu bagaikan mitral yur saja langsung menembusi dedaunan yang lebat dan langsung mencari korban. Tampak dedaunan di atas pohon bergoncang keras. Menyusul kemudian terdengar dua kali jeritan ngeri berkumandang memecahkan keheningan. Seseorang manusia berbaju serba hijau segera terjatuh dari atas pohon dan tewas seketika. Agaknya tidak sedikit manusia yang bersembunyi di balik pohon besar yang rimbun itu, tapi dari tujuh delapan buah batu yang disambit ke depan, hanya sebutir yang mendatangkan korban. Dalam suasana yang amat kalut inilah, Petbi Tai Su dan Oh Hang Cun telah menyelingap keluar dari dalam hutan. Tian Pak Liat dan Cu Xiaohang berselisih jarak sejauh tujuh delapan depa, mereka berdua sama-sama bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Tampaknya pihak lawan merupakan manusia yang pernah mendapat didikan yang keras sehingga disiplinnya mengagumkan, setelah terjadi sedikit kekacauan, suasana dengan cepat menjadi tenang kembali. Tian Pak Liat segera berbisik. Sekarang, mereka sedang mempersiapkan tabung jorlu masing-masing untuk menantikan kita keluar, aku lihat kesempatan bagi kita untuk melarikan diri sesungguhnya tipis sekali. Kecuali kalau kita bisa menciptakan suasana kacau sekali lagi. Sulit, sulit, hampir boleh dibilang kita tak punya kesempatan lagi untuk menciptakan suasana kacau tersebut untuk kedua kalinya. Tapi kesempatan baru ada bila manusia dapat menciptakan secara tepat. Tian Pak Liat menjadi tertegun sesudah mendengar ucapan tersebut, ucapnya kemudian, Baik. Kegagahan saudara Chu sungguh membuat Xiao Teh merasa sangat kagum. Tidak berani, saudara Tian berapa macam senjata rahasiakah yang kau bawa sekarang? Aku membawa tujuh macam senjata rahasia, lagi pula jumlahnya pun tidak sedikit. Cuma sayang sulit untuk mencari kesempatan guna melepaskan senjata rahasia tersebut. Mengapa? Walaupun caraku melepaskan senjata rahasia bagus, tapi daya sambil senjata rahasia tersebut tak mungkin bisa melebih kemampuan cubu Tui Hun Xia melawan, tapi yang lebih penting lagi adalah senjata rahasia yang ku lepaskan tak bisa mencapai jarak sejauh dua kaki lebih. Kau adalah seorang ahli senjata rahasia, terhadap senjata rahasia Cubu Tui Hun Xia pun mempunyai pengertian yang cukup mendalam, menurut pendapatmu berapa persenkah kemungkinan bagi kita untuk berhasil melarikan diri. Tian Pak lihat tertawa. Mereka mempunyai lima buah tabung jarum rahasia, berada dalam jarak tembak sedemikian, dekat, mereka bisa membidik kita secara tepat dan mengarah, buat kita. Kemungkinan untuk kabur boleh dibelang sangat tipis, satu persen pun tak ada. Kalau begitu, terpaksa kita harus menciptakan kesempatan sendiri bisik Cus Yau Hang. Kemudian, suara pembicaraan dari kedua orang itu amat lirih, tapi berhubung jarak mereka memang tak jauh, ditambah lagi suasana di dalam hutan pun amat tenang, maka sedikit banyak ada juga sebagian dari pembicaraan mereka yang terdengar lawan. Terdengar suara yang amat dingin seperti es segera berkumandang datang dari atas pohon besar itu. Oh Hang Chun dan Pebi Tai Su memang berhasil kabur dari sini, anggaplah nasib mereka sedang mujur, tapi kalian berdua sudah ditetapkan untuk mampus di sini, tak nanti akan muncul kesempatan lagi bagi kalian untuk meloloskan diri. Cus Yau Hang tidak menanggap pe-ucapan tersebut lagi, maka mendadak saja dia menghimpun tenaga dalamnya kemudian pelan-pelan merambat ke atas pohon yang berada di hadapannya. Dia merambat naik dengan gerakan yang pelan sekali, lagi pula sangat berhati-hati. Sebisa mungkin pemuda itu berusaha agar tidak menimbulkan sedikit suara pun. Tian Pak lihat yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam menjadi malu sendiri, segera pikirnya. Ya, benar. Kabur melalui atas pohon memang merupakan satu-satunya kesempatan yang kami miliki, kira begini sederhana pun ternyata tak berhasil kupikirkan. Maka dia segera menghimpun tenaga dalamnya kemudian merambat pula ke atas pohon. Dengan tak memakan waktu berapa lama, kedua orang itu sudah berada dua kaki jauhnya dari permukaan tanah. Kini mereka sudah berada di antara cabang-cabang dahan pohon yang lebat itu. Bila mereka merambat lebih tinggi lagi, maka kemungkinan besar jejak mereka malah akan ketawan. Maka sambil berpegangan pada dahan pohon, diam-diam mereka mulai mengatur pernapasan masing-masing. Sesaat kemudian Cu Xiaohang memberi tanda agar melanjutkan perjalanan kembali bersamaan itu pula dia mulai berpaling dan memeriksa jalan mundurnya. Tian Pek lihat segera manggut-manggut. Hampir pada saat yang bersamaan mendadak kedua orang itu melejit ke tengah udara, kemudian sepasang kakinya menjejak dahan pohon keras-keras. Tubuh mereka segera melejit dan meluncur meninggalkan dahan pohon tersebut dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Betul juga, tindakan dari Cu Xiaohang berdua ini sama sekali di luar dugaan pihak lawan. Menanti pihak musuh menyadari akan hal ini, mereka berdua sudah kabur sejauh tiga kaki dari tempat semula, dan lolos dari jarak jangkauan dari bidikan Cubu Tui Hunciam tersebut, dan secara enteng sekali mereka berhasil melayang turun ke tengah semak belukari yang lebat dengan selamat. Begitu lolos dari bahaya, dengan wajah kagum Tian Pak Liat segera memuji. Aku cuma seorang yang bodoh, hanya kebetulan saja ku peroleh akal tersebut. Kembali Tian Pak Liat tertawa. Penampilan, reaksi yang cerdas hanya bisa ditimbulkan, seseorang apabila dia memiliki bakat yang bagus ditambah pengetahuan sehari-hari yang luas, walaupun berhasil atau gagalnya ada berapa persen memang tergantung nasib, tapi yang merupakan modal utama toh tetap kecerdasan otak. Cus yaobong tersenyum. Ah ah ah, aku toh hanya memperoleh akal bagus secara kebetulan saja, tak berani ku terima pujian dari Saudara Tian. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Saudara Tian, kau adalah seorang ahli senjata rahasia, Aku mengharapkan usul dan saran dari Saudara Tian dalam menghadapi serangan dari Cubu Tui Hun Ciam Lawan. Di dalam kitab senjata, senjata rahasia tersebut menempati urutan keempat, dari sini bisa diketahui betapa ganasnya jarum beracun tersebut, selain memiliki tabung dengan daya pancaran yang sangat kuat, pembuatannya pun tidak gampang, tabung itu sendiri harus dibikin menurut suatu rancangan serta perhitungan yang tepat, kini pihak lawan telah merendam jarum-jarum rahasianya dengan racun keji, hal ini menambah sifat senjata rahasia tersebut, aku rasa bahan terbuat dari rotan saja masih belum mampu untuk menahan serangannya, paling tidak kita mesti membuat tameng khusus untuk menghadapi serangan mereka. Andai kata Cubu Tui Hun Ciam dapat dibidikan secara beruntun, kemungkinan besar kelima buah tabung jarum. Itu bisa menciptakan korban yang besar sekali untuk kita semua. Yee, seandainya pihak lawan sampai membidiknya dari hadapan kita, kemungkinan untuk lolos dalam keadaan hidup memang kecil sekali. Saudara Tian, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi mereka? Di tengah bukit yang terpencil seperti ini, kemana kita harus mencari bahan untuk membuat tameng? Tian Pak lihat kembali tertawa, sahutnya. Seseorang jago yang benar-benar berilmu tinggi, setiap benda yang ditemukan bisa saja dijadikan tameng untuk melindungi diri. Mendengar perkataan itu cu siang hang manggut-manggut. Yee, memang benar perkataan saudara Tian, tapi kalau berbicara menurut kemampuan daya bidik tabung jarum beracun itu, dapatkah bidikannya menembusi papan setebal dua senti? Hal tersebut tergantung juga mutu dari kayu yang dipergunakan, sebagaimana diketahui daya bidikan jarum beracun itu meski tajam, tapi benda bidikannya sendiri toh kecil, sekalipun tameng Rotan tak bisa menahan serangannya, tapi kalau ada kayu setebal dua inci, aku rasa sudah cukup untuk melindungi diri dari ancaman mereka. Terima kasih atas petunjuk saudara Tian, mari kita mundur dulu ke dalam pasukan. Perbuatan situasi yang begini aneh serta pembantayan keji yang dilakukan lawan, membuat kawanan jago persilatan yang sebenarnya tercerai beraih tanpa persatuan. Itu, tiba-tiba saja bersatu padu menjadi suatu kelompok kekuatan yang besar dan tangguh. Ketika Cu Siao Hang dan Tian Pak Liat sudah mengundurkan diri keluar hutan, Oh Hang Chun dan Pebi Tai Su telah memimpin para jago mundur lagi sejauh belasan kaki dari posisi semula. Ketika menyaksikan Cu Siao Hang dan Tian Pak Liat sudah kembali dengan selamat, Oh Hang Chun baru menghembuskan napas panjang, serunya berulang kali. Bagus! 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 Akhirnya kalian berhasil juga kembali dengan selamat secara tiba-tiba saja timbul suatu perasaan simpatik dan kesan yang baik. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Oh Hang Chun terhadap Cu Siao Hang. Bukan saja dia merasa orang ini memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, lagi pula dapat diajak berunding bila menghadapi persoalan yang pelik dan serius, setiap kali menjumpai marah bahaya atau kesulitan yang tak terpecahkan, dia seakan-akan selalu tampilkan diri lebih dahulu untuk memecahkan masalah tersebut. Dia adalah seorang jago kawakan yang lebih berpengalaman luas, walaupun dalam hati kecilnya sudah timbul perasaan senangnya dengan Cu Siao Hang, tapi terhadap kedua orang itu dia sama-sama memberikan sambutan yang hangat dan gembira. Sementara itu Pebi Tai Su telah mengundang datang ke dua belas orang lohannya, mereka semua kini berdiri dengan membawa dua buah senjata kenkrengan tembaga. Sambil tersenyum Tian Pak lihat segera berkata rendah, Saudara Cu, dua belas orang lohan tersebut pandai. Pula mempergunakan senjata kenkrengan terbang, menurut. Apa yang ku ketahui kenkrengan terbang dari Siao Lim Si menempati urutan ke sepuluh di dalam kitab senjata, tapi kekuatan kenkrengan terbang itu sendiri bisa jauh melebih tarap yang diketahui, konon seandainya seseorang telah memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, dia bisa membunuh orang dari jarak sepuluh kaki. Aku pikir pelepas tabung-tabung jarum beracun itu belum tentu terdiri dari jago lihai semua, bisa jadikan kenkrengan terbang itu merupakan senjata tajam yang paling baik untuk menghadapi mereka. Dia memang tak malu menjadi seorang ahli senjata rahasia kenamaan, setiap senjata rahasia yang terlihat olehnya, dia selalu dapat memberikan keterangan serta penjelasan yang cukup teliti. Saudara Tiancu Siao Hang berkata kemudian, dalam kitab senjata, sebenarnya terdapat berapa macam senjata rahasia sih yang menempati urutan? Sepuluh macam. Wah, kalau begitu kenkrengan terbang dari Siao Lim Pei menempati urutan paling buncit? Bisa menempatkan diri dalam urutan pun sudah terhitung lumayan, dari tiga belas macam senjata rahasia keluarga kami, hanya semacam saja yang mampu menempatkan diri dalam urutan senjata rahasia di kitab senjata. Cus Siao Hang segera dapat merasakan betapa luasnya ilmu pengetahuan orang ini, dia merasa sudah seharusnya untuk bersahabat dengannya dan seringkali mengajaknya berbincang-bincang, karena hal ini akan menambah banyak sekali pengetahuannya. Tapi dia pun mengerti bahwa dia sendiri tak boleh menunjukkan penampilan yang terlampau menyolok, maka sambil manggut-manggut ujarnya. Saudara Tian, ilmu pengetahuanmu benar-benar mengagumkan. Kemudian dia membalikan badan mendekati Ong Peng dan memesan sesuatu dengan suara lirih. Ong Peng dengan membawa Tan Heng, Seng Hang dan Hoawan segera berlalu dari situ dengan langkah cepat. Dalam pada itu, Pek Bita Isu sedang berkata dengan suara lantang. Setelah berada di dalam hutan, kenkerangan terbang akan kehilangan daya gunanya, kami beberapa orang rasanya sulit untuk menembusi seragapan senjata rahasia Cubu Tui Hun Ciam mereka. Sungguh tak kusangka dalam saat akhir penampilan penawasyat dalam dunia persilatan, kita harus dihadapkan oleh suatu tantangan bertarung yang begini serius. A. 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 I, Chu Siau Hang turut menghela nafas, kalau dilihat dari kerta musuh melakukan pembantaian, aku rasa kendatipun kita membubarkan diri sekarang, belum tentu pihak lawan akan melepaskan kita semua dengan begitu saja. Sebenarnya ada sementara orang yang telah bersiap-siap membubarkan diri untuk pulang ke rumah dan tidak turut menghadiri pemunculan penawasyat lagi, akan tetapi beberapa patah kata dari Chu Siau Hang, barusan, segera menimbulkan kekuatan yang sangat besar untuk mencegah mereka mengurungkan niatnya itu. Orang-orang yang mati tergantung dalam hutan sudah merupakan semacam contoh yang teramat jelas, sudah barang tentu mereka tak berani mengambil resiko yang tak. Tiada gunanya, oleh karena itu mereka pun tak berani sembarangan berkutik untuk memisahkan diri lagi dengan rombongan. Kini Chu Siau Hang telah merasa yakin pula kalau mereka sedang dihadapkan dengan usaha penyerangan secara habis-habisan oleh pihak organisasi rahasia tersebut. Untuk menjaga agar rahasia kejahatan mereka jangan sampai bocor dan diketahui orang lain, mereka merasa perlu untuk membinasakan setiap orang yang mengetahui rahasia itu. Dengan kedudukan dan namanya di dalam dunia persilatan, tentu saja tak mungkin baginya untuk meyakinkan para jago persilatan itu agar mau bekerja sama dan bersatu padu menghadapi musuh tangguh, oleh karenanya dia mesti menggunakan akal lain guna menyampaikan maksud serta tujuannya. Sekalipun care yang kemudian dipergunakan ada berapa bagian merupakan gertakan belaka, tapi kenyataannya pun tak bisa dikesampingkan, dia dapat menduga seandainya orang-orang itu sampai membubarkan diri, bisa jadi pihak organisasi rahasia itu akan melakukan pembantaian secara besar-besaran terhadap mereka. Karena bila mereka sampai membubarkan diri, berarti kemampuan mereka untuk melindungi keselamatan sendiri agak semakin bertambah lemah. Dalam sepuluh langkah pasti ada rumput, Cus Yau Hang segera menemukan bahwa di antara rombongan jago persilatan yang telah menggabungkan diri itu terdapat banyak sekali manusia-manusia persilatan yang tak punya nama besar, tapi justru memiliki ilmu silat yang lihai sekali. Pelan-pelan Tian Pak lihat berjalan mendekat, kemudian bisiknya dengan lirih. Saudara Cu, sorot matang Fa yang tajam segera mengawasi wajah Cus Yau Hang lekat-lekat. Tampaknya dia berusaha mencari suatu rahasia dari balik sikap Cus Yau Hang tersebut. Cus Yau Hang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga ketenangan hatinya, kemudian bertanya, ada urusan apa? Tampaknya kah sudah mengetahui dari manakah orang-orang itu berasal bisik Tian Pak liat, dengan cepat Cus Yau Hang menjeleng? Aku tidak tahu, cuma aku tahu bahwa mereka tergabung dalam suatu organisasi, semacam organisasi besar yang misterius sekali, dan kini mereka sedang mengembangkan suatu operasi pembunuhan secara besar-besaran terhadap kita. Maksudmu terhadap kita semua? Ataukah hanya terhadap kalian beberapa orang serta manusia yang berada di dalam kereta kuda itu? Cus Yau Hang tertawa hambar. Saudara Tian, orang yang berada dalam kereta itu cuma merupakan satu alasan, tapi yang pasti bila kita tinjau dari sikap maupun pembicaraan mereka sekarang, tampaknya yang hendak mereka hadapi justru kita semua. Tian Pak liat termenung sambil berpikir sebentar, Setelah itu katanya, Saudara Chu, aku merasa amat cocok sekali setelah berjumpa denganmu, cuma aku selamanya tak senang kalau dikelabui orang, oleh karena itu aku ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya. Terkesiap juga hati Cus Yau Hang setelah mendengar perkataan itu, pelan-pelan dia berkata, Ada suatu organisasi rahasia yang hendak menghadapi seluruh perguruan besar yang terdapat dalam dunia persilatan, kebetulan kita adalah pilihan mereka yang pertama untuk dijadikan korbannya. Apa yang si Yau Te ketahui tidaklah begitu banyak, aku tidak mengetahui mereka berasal dari mana, juga tidak mengetahui mereka adalah siapa. Apakah perempuan yang berada dalam kereta kuda itu mengetahui akan kesemuanya itu? Mungkin saja dia tahu, tapi dia tak bersedia untuk mengutarakan keluar. Itulah sebabnya maka saudaracu berusaha dengan sepenuh tenaga untuk melindungi keselamatan mereka. Yee, aku berharap bisa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, oleh sebab itu terpaksa aku mesti berusaha dengan seluruh kemampuan yang kumiliki. Baik, aku percaya kepada saudaracu, sekarang aku ingin menanyakan satu persoalan yang paling akhir. Asal si Yau Te ketahui, pasti akan kuutarakan. Apakah perempuan itu pernah memberitahukan kepada saudaracu, sampai kapankah rahasia yang diketahui olehnya itu akan diberitahukan kepadamu? Ia tidak menjanjikan secara pasti, tapi tampaknya dia seperti hendak menunggu sampai saat munculnya penawasiat. Dan ini pun merupakan salah satu alasan mengapa saudaracu melindungi keselamatannya. Benar. Sambil tertawa Tian Pak lihat segera berkata, Terima kasih banyak atas petunjukmu, aku merasa gembira sekali dapat bersahabat dengan saudaracu. Terima kasih atas kesudianmu itu, Si Yau Te benar-benar merasa beruntung. Buru-buru Ju Si Yau Hang menjura. Kembali Tian Pak lihat tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 baik. Sebagai seorang lelaki sejati, persahabatan memang merupakan kunci utama menuju kesuksesan, aku orang si Tian pun tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk memanggilmu sebagai saudara. Saudara Tian lebih tua, sudah sepantasnya kalau demikian. Dalam pada itu, Oh Hang Chun telah muncul dengan langkah cepat, sambil mendekat segera tegurnya. Hei, tampaknya kalian berdua dapat berkumpul dengan amat cocoknya. Oh tua, aku telah menganggap dia sebagai saudaraku sendiri seru Tian Pak liat cepat. Mendengar itu Oh Hang Chun menghela nafas panjang. Di dalam kesulitan, memang gampang untuk menemukan teman sehati. Sementara itu, Pek Bita Isu dengan membawa Hun Ho Ajiu, tangan sakti pembelah bunga, Sieng, Sui Tiong Sin Leong, naga sakti dalam air, Ho Ha O U Po, Pek Po Hui Hong. Seratus langkah belakang terbang, Tam Ki Wan berjalan mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Hun Ho Ajiu Sieng sudah berkenalan cukup lama dengan Tian Pak liat, begitu bertemu dia lantas berkata sambil tersenyum. Aku dengar di dalam hutan sana telah ditemukan beberapa puluh sosok mayat rekan persilatan yang tewas digantung. Saudara Tian, apakah kau telah meneliti mayat-mayat mereka? Saudara Cu ini yang memeriksa jawab Tian Pak liat. Sieng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah. Cus Yau Hong, kemudian dia baru berkata sambil tertawa hambar. Saudara Cu, apakah kau yakin bahwa mereka keracunan lebih dahulu sebelum digantung di atas pohon? Yee, benar. Aku telah memeriksanya. Selama beberapa hari ini anak muda tersebut selalu memperhatikan sikap jago-jago persilatan tersebut. Kini ia sudah pandai melihat perubahan wajah orang serta membaca isi hati yang lain. Dia menemukan bahwa Hun Hoa Jiu Sieng adalah seorang yang tenang, dingin tapi kaku, suara pembicarannya angkuh dan tinggi hati, seakan-akan dalam hati kecilnya terselip semacam hawa keangkuhan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Biasanya orang semacam ini amat percaya dengan kemampuan sendiri, tapi biasanya mereka pun benar-benar berilmu. Cu Siaw Hang telah menemukan bahwa Sieng adalah manusia angkuh dalam type demikian. Sementara itu, Sieng sudah mendehem pelan, kemudian berkata lagi. Saudara Cu, apakah kau yakin? Maksud dari ucapan tersebut sudah hama jelas, dia tidak percaya dengan pemeriksaan anak muda tersebut. Sudah jelas hal ini merupakan suatu penghinaan. Belum sempat Cu Siaw Hang menjawab, Tian Pak Liat telah berkata lebih dahulu, saudara Si, saudara Cu pandai dan teliti dalam pemeriksaan, dia tak berakal salah melihat. Oh 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 setelah berhenti sejenak, Sieng berkata lagi. Saudara Tian bisa menghormati seseorang, hal ini merupakan sesuatu yang jarang kujumpai. Apa yang Siaw Te katakan, semuanya merupakan ucapan yang sejujurnya. Sieng lantas berpaling kembali ke arah Cu Siaw Hang dan manggut-manggut, katanya. Orang yang bisa dihormati dan dipuji setinggi langit oleh Tian B. Heng Kong sudah jelas orang itu adalah seorang manusia yang luar biasa. Cepat-cepat Cu Siaw Hang menjura. Kesemuanya ini adalah berkat kasih sayang dari saudara Tian. Tiba-tiba Pebi Tai Su menimbrung. Si Cu sekalian, sudah hampir puluhan tahun lamanya lolap melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, tapi jarang sekali kujumpai pembantaian kejam secara besar-besaran seperti apa yang kulihat hari ini. Orang-orang yang terbunuh itu belum tentu merupakan musuh besar mereka. Melainkan merupakan suatu peringatan yang sengaja mereka perbuat-buat kita, agar kita tahu diri dan segera mengundurkan diri, sebab bila tidak mereka pun akan berbuat demikian terhadap kita. Itu berarti kita pun sudah menjadi sasaran pembantaian mereka seru Oh Hang Chun. Benar-benar sambung Tian Pak lihat. Bila ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mata, tampaknya mereka sudah menciptakan suatu suasana untuk beradu jiwa dengan kita. Musuh kita bernyali keji dan bertangan kejam, membunuh orang tanpa pilih bulu, kini lolap telah menyerahkan tugas kepada dua belas lohan agar menghadapi mereka setelah keluar dari hutan nanti dengan kenkrengan terbang. Tai Su, mimpi pun lohu tak pernah menyangka kalau di tengah jalan bakal menjumpai peristiwa semacam ini, kini ada dua masalah besar yang harus kita tentukan lebih dahulu seru Oh Hang Chun.